Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Disini saya akan mereview salah satu aplikasi dari komputer kit Yaitu aplikasi post toko barang plus keuangan Nah seperti ini tampilan utamanya Ada 4 menu yaitu master, transaksi, laporan, dan utilitas Di menu master, ini terdapat 6 menu ya Yaitu identitas, kategori, satuan, barang, pelanggan, dan supplier Di menu identitas, kalian bisa mengisi identitas toko kalian ya Simpan Di menu kategori, kalian bisa mengisi kategori barang yang akan kalian jual di toko kalian Untuk menu satuan, kalian bisa mengisi satuan barang yang ada di toko kalian Di menu barang, kalian bisa mengisi nama barangnya dan harganya ya Untuk di menu pelanggan, kalian bisa mengisi nama pelanggan disini Dan untuk menu supplier, kalian bisa mengisi nama supplier disini ya Di menu transaksi, ini ada 4 menu yaitu pembelian, penjualan, pemasukan, dan pengeluaran Kita coba lakukan pembelian sekarang ya Faktur Nama supplier Oke, barang Raya belinya Rp250.000 Jumlahnya Rp20 Raya jual pertama Rp260.000 kita simpan kita terbanyak dulu kita simpan kita kembali ya itu untuk pembelian barang ya kita ke penjualan kita coba melakukan transaksi nama pelanggan nama barang jumlah kita beli 1 kita taruh pelanjang kita simpan kita bayar 300 ribu apakah anda ingin cetak stroke ini ya nah ini masih merah ya belum tersambung dengan printernya kita sambungkan terlebih dahulu nah sudah itu ya kita tersambung kita preview nah seperti ini nanti tampilannya strokenya kita cetak nah stroke dari aplikasi ini ya seperti ini untuk di menu pemasukan ini kalian bisa menggunakan menu ini untuk mengisi pemasukan kalian setiap harinya disini dan di menu pengeluaran kalian bisa mengisi pengeluaran kalian setiap harinya disini oke kita ke menu laporan di menu laporan terdapat banyak menu ya dari menu laporan pelanggan laporan supplier laporan barang sampai laporan pendapatan di masing-masing menu ini terdapat data dari aplikasi ini ya yang kalian masukkan tadi seperti ini kita ke menu yang terakhir yaitu utilitas di menu utilitas ada 5 menu yaitu tingkatkan versi di tingkatkan versi ini kalian bisa meningkatkan versi aplikasi ini ke versi yang pro ya jadi keuntungan dari versi pro ini kalian bisa mendapatkan fitur yang lebih lengkap di menu backup ini kalian bisa membackup data dari aplikasi ini ya ini untuk yang versi pro saja di menu restore kalian bisa merestore aplikasi ini menu restore data aplikasi ini ini untuk yang versi pro saja menu reset data kalian bisa mereset data dari aplikasi ini ya dan di menu cara penggunaan ini kalian akan dihantikan ke youtube nya komputer gitu ya jadi kalau kalian masih ada yang belum paham sama aplikasi ini kalian bisa melihat tutorialnya disini oke itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh